Sahabat RSUI, khususnya para wanita, mungkin sering mengalami ketidaknyamanan saat datang bulan atau menstruasi. Untuk sebagian wanita, haid dapat menyita perhatian khusus karena periode waktu ini mungkin mempengaruhi kondisi fisik dan emosional secara signifikan. Apakah kondisi ini benar-benar normal? Saya, Dr. Danti, dokter spesialis kesehatan jiwa RSUI, dalam video ini akan menemani sahabat RSUI untuk membahas PMDD atau Premenstrual Dysporic Disorder PMS tidak sama dengan PMDD. Berbeda dengan PMS, PMDD atau Premenstrual Dysporic Disorder atau Gangguan Dysporic Pramenstruasi adalah bentuk PMS yang lebih berat, yang mempengaruhi sekitar 3 hingga 9 persen wanita. Wanita yang pernah mengalami gangguan depresi dan gangguan cemas lebih mungkin untuk mengalami PMDD dibandingkan dengan yang lain. Gangguan Dysporic Pramenstruasi atau PMDD merupakan bentuk PMS paling berat yang mengganggu fungsi dan kualitas hidup wanita, serta seringkali mendorong para wanita untuk mencari pengobatan. Ya, betul. PMDD merupakan diagnosis medis yang hanya bisa ditegakkan oleh dokter. Saat ini, PMDD tercantum dalam Kriteria Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima atau DSM-5 sebagai entitas terpisah di bawah gangguan depresi. Mendiagnosis PMDD, Premenstrual Dysporic Disorder, memerlukan pendekatan yang cermat karena gejalanya seringkali mirip dengan gangguan mood lainnya seperti gangguan depresi atau gangguan kecemasan. Penyebab pasti PMDD belum sepenuhnya dipahami. Yang pertama adalah perubahan hormon. Perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron selama siklus menstruasi diduga memicu respons berlebihan pada individu dengan PMDD. Tubuh mereka mungkin memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap fluktuasi dari kedua hormon ini. Yang kedua karena adanya gangguan pada serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter yang berperan dalam meregulasi suasana perasaan dan perilaku. Pada orang dengan PMDD, perubahan hormon estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi kadar serotonin yang berkontribusi pada gejala mood yang ekstrim seperti depresi, kecemasan, dan menjadi mudah marah. Selanjutnya ada faktor genetik. Penelitian menyatakan bahwa PMDD mungkin memiliki komponen genetik. Yang artinya, seseorang mungkin lebih berisiko mengalami PMDD jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat PMDD atau gangguan mood lainnya. Faktor risiko PMDD, beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami PMDD antara lain, adanya riwayat gangguan mood. Karena orang yang memiliki riwayat gangguan mood, seperti gangguan depresi dan gangguan bipolar, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami PMDD. Begitu pula dengan mereka yang pernah mengalami depresi pas kepersalinan atau PMS yang lebih berat. Faktor berikutnya, peristiwa traumatis dan gangguan cemas yang sudah ada sebelumnya, juga merupakan faktor risiko terjadinya PMDD. Kemudian, stres tinggi. Tingkat stres yang tinggi atau kondisi stres kronis mempengaruhi keseimbangan hormon tubuh yang kemudian dapat memperburuk gejala PMDD, atau bahkan pada beberapa orang dapat memicu terjadinya PMDD. Gaya hidup yang kurang sehat, seperti kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan, bisa juga menjadi faktor risiko yang memperburuk gejala PMDD. Obesitas dan merokok sudah dibuktikan dengan penelitian, dapat memperbesar risiko seseorang untuk mengalami PMDD. Faktor selanjutnya adalah usia dan riwayat kehamilan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PMDD lebih umum terjadi pada wanita usia 20-30 tahun, terutama yang pernah mengalami kehamilan. Perubahan hormon yang terjadi selama dan setelah kehamilan dapat mempengaruhi sensitivitas hormon di masa yang akan datang. Gejala PMDD antara lain, labilitas emosi yang signifikan, seperti mood swing atau menjadi lebih sensitif terhadap penolakan, iritabilitas atau menjadi lebih mudah marah hingga meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik interpersonal. Perasaan sedih berlebih, putus asa, dan pikiran-pikiran negatif terhadap diri, juga perasaan cemas berlebih, ketegangan, sensasi seperti terdesak. Pasien dengan PMDD juga mungkin mengalami penurunan minat dalam beraktivitas, sulit konsentrasi, mudah lelah, perubahan nafsu makan, tidak bisa tidur atau terlalu banyak tidur, juga gejala-gejala fisik, seperti nyeri pada payudara, otot dan sendi, serta bloating karena terjadinya retensi cairan. Gejala-gejala tersebut harus terjadi di minggu terakhir sebelum mulainya siklus menstruasi. dan berkurang atau hilang setelah menstruasi. Pasien dengan PMDD disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikolog yang berpengalaman untuk mendapatkan rencana perawatan yang sesuai. Kombinasi antara perawatan medis, terapi psikologis, dan perubahan gaya hidup seringkali memberikan hasil yang paling efektif. Beberapa terapi yang diberikan kepada pasien dengan PMDD adalah terapi obat. Terapi obat bisa digunakan antidepresan atau golongan SSRI. Yang kedua ada kontrasepsi hormonal. Beberapa wanita menemukan manfaat dalam menggunakan pil kontrasepsi kombinasi untuk menstabilkan hormon dan mengurangi fluktuasi yang memicu gejala PMDD. Namun, efektivitasnya dapat bervariasi pada setiap individu. Yang ketiga ada GNRH atau gonadotropin releasing hormone. Obat ini menekan siklus menstruasi dan hormon reproduksi yang bisa membantu meredakan gejala pada kasus PMDD yang sangat berat. Namun, penggunaan jangka panjang mungkin memiliki efek samping yang harus dipantau. Selain terapi obat, bisa juga dilakukan terapi psikologis dan counseling. Yang pertama, CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. CBT dapat membantu penderita PMDD mengelola perubahan mood dengan cara memahami dan mengubah pola pikir negatif serta mengembangkan strategi untuk menghadapi stres. Atau dengan dilakukan terapi dukungan kelompok. Counseling atau terapi kelompok dengan orang yang memiliki pengalaman serupa bisa sangat membantu, terutama dalam memberikan dukungan emosional dan mengurangi perasaan terisolasi. Perubahan gaya hidup dan pola makan. Olahraga teratur, aktivitas fisik seperti aerobik, yoga, atau jalan cepat dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres yang dapat meredakan gejala PMDD. Pola makan yang seimbang, mengkonsumsi makanan sehat yang kaya serat, protein dan lemak sehat, serta membatasi gula, kafein, dan alkohol bisa membantu menjaga stabilitas mood dan energi. Yang selanjutnya, teknik relaksasi. Meditasi, pernafasan dalam, dan latihan relaksasi lainnya juga bisa membantu mengurangi kecemasan dan stres yang berhubungan dengan PMDD. Suplementasi vitamin B6, kalsium, dan magnesium. Beberapa studi menunjukkan bahwa suplemen ini dapat membantu mengurangi gejala PMDD. Namun, konsultasi dengan dokter diperlukan sebelum mengkonsumsi suplemen untuk memastikan dosis yang aman. Pada beberapa kasus ekstrim, dokter dapat merekomendasikan terapi yang menekan menstruasi seperti penggunaan IUD hormonal atau bahkan pembedahan. Namun, langkah ini biasanya hanya dipertimbangkan jika semua perawatan lain tidak berhasil dan gejala PMDD sangat mengganggu. Mencegah PMDD secara spesifik sulit dilakukan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh perubahan hormon yang terjadi secara alami selama siklus menstruasi. Namun, ada beberapa langkah yang dapat membantu meringankan gejala dan mencegah agar gejalanya tidak semakin parah. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah menjalani hidup sehat seperti olahraga teratur, diet seimbang, tidak merokok, dan tidak meminum alkohol. Selain itu, meditasi, pernafasan dalam, dan mindfulness dapat membantu mengelola stres dan kecemasan yang sering muncul pada PMDD. Relaksasi otot progresif dan latihan visualisasi juga bisa membantu menenangkan pikiran. Jangan lupa tidur cukup ya! Itu adalah faktor yang sangat penting. Pengelolaan hormon dan dukungan emosional dapat secara signifikan membantu mengurangi intensitas dan frekuensi gejalanya. Mengelola PMDD adalah proses berkelanjutan yang memerlukan pemahaman akan kondisi diri, dukungan dari orang-orang terdekat, serta penanganan medis yang tepat jika dibutuhkan. PMDD merupakan salah satu kondisi kesehatan jiwa yang perlu disadari oleh para wanita. Sama seperti kondisi lain, self-diagnosis merupakan hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Maka dari itu, setelah memahami apa itu PMDD, jika Anda merasa mempunyai kondisi yang merujuk pada keadaan tersebut, sahabat RSUI dapat mengunjungi dokter atau psikolog untuk deteksi dini kondisi kesehatan mental sahabat RSUI. Terima kasih telah menonton!